Di tengah pembekalan para menteri di Akademi Militer Akmil, Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung kesiapan lokasi pelayanan makan bergizi di Badan Gizi Nasional Magelang, Jawa Tengah. Pembangunan kantor badan gizi ini diharapkan mampu melaksanakan tugas pemenuhan gizi dengan baik selaras dengan program makan bergizi gratis untuk para siswa. Dengan disopiri Sekretaris Kabinet TDI Indra Wijaya, Presiden Prabowo Subianto bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengecek kesiapan atau uji coba pelayanan makan bergizi di Badan Gizi Nasional Magelang, Jawa Tengah. Mereka tiba di lokasi pada pukul 14.18 menit WIB. Manager Kepala Satuan Pelayanan Badan Gizi Nasional Kabupaten Magelang Fahmi Idris mengatakan kantor gizi ini merupakan tempat produsen untuk makanan yang akan diberikan kepada para siswa. Kedatangan Presiden Prabowo tersebut merupakan bentuk cross-cut uji coba pelayanan untuk memastikan makanan bergizi sampai kepada para siswa dan melihat sistem kerja kantor pelayanan gizi. Fahmi menambahkan, Presiden Prabowo sangat mengapresiasi melihat kesiapan kantor tersebut. Nantinya, setiap hari menu yang akan dibuat selalu berbeda. Pesan Pak Prabowo secara objektif pesan belia responsnya sangat bagus tambahnya. Kantor Badan Gizi Nasional ini merupakan tempat untuk memproduksi makanan bergizi yang akan dikirim ke setiap sekolah-sekolah. Di dalamnya juga terdapat dapur dan tempat pendukung lainnya. Kantor ini nantinya akan meng-cover 3.000 siswa.